Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terlebih dahulu kami menyampaikan rasa terima kasih Yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majulis Hakim Yang telah mendengar dan memeriksa Serta nantinya akan mempertimbangkan nota keberatan aku Secara sungguh-sungguh sebelum menjatuhkan putusan selat Nota keberatan ini kami ajukan juga Dengan pertimbangan adanya hal-hal yang prinsipil Yang perlu kami sampaikan demi tegaknya kepastian hukum Kebenaran keadilan dan demi memastikan terpenuhinya rasa keadilan Yang menjadi hak asasi setiap manusia Sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 14 ayat 1 Kovenan hak sipil dan politik yang telah diratifikasi menjadi undang-undang Nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan internasional Kovenan on sipil and political rights Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik Pasal 27 ayat 1 Pasal 28 D ayat 1 undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945 Pasal 7 dan pasal 8 tab MPR nomor 17 tahun 1998 Tentang hak asasi manusia Pasal 17 undang-undang nomor 39 tahun 1999 Tentang hak asasi manusia Yang menyatakan semua orang adalah sama di muka hukum Dan tanpa diskriminasi apapun Serta berhak atas perlindungan hukum yang sama Sebagaimana diketahui Kedudukan surat dakwaan merupakan titik tolak terpenting Atau dasar pemeriksaan hakim Dalam mencari kebenaran materil Sehingga yang mulia menjelis hakim Hanya dapat memutus Dalam batas-batas peristiwa yang disampaikan dalam surat dakwaan Atau tidak menyimpang Dari hal-hal yang dikumungkakan Terdakwa hanya dapat dipidana Jika terbukti telah melakukan delik Yang disebut dalam dakwaan Sebagaimana yang juga menjadi Juris Pridensi Mahkamah Agung Nomor 68K Garing KR Garing 1973 Tanggal 16 Desember 1976 Dengan demikian jika terdakwa Terbukti melakukan delik Tetapi tidak disebut dalam dakwaan Maka ia tidak dapat dipidana Dilanjutkan Yang Mulia Mohon izin Yang Mulia Saya akan bacakan judul-judul Dari bagian yang sudah dibacakan di perkara sebelumnya Karena sama maka dianggap dibacakan Satu ringkasan eksekutif dari halaman 4 Sampai dengan halaman 6 dianggap dibacakan Dua kronologi dan fase peristiwa Dari halaman 6 Sampai dengan halaman 17 Dianggap dibacakan Tiga romawi Ringkasan dan ruang lingkup dakwaan Dari halaman 17 Sampai dengan halaman 22 Dianggap dibacakan Romawi 4 Ketentuan perumusan dakwaan Menyusun surat dakwaan Harus dilakukan secara serius dan hati-hati Surat dakwaan yang menyimpang Dari hasil penyidikan Dan atau yang tidak memenuhi syarat material Merupakan dakwaan yang harus dinyatakan Batal demi hukum Menurut pasal 143 Kurayannya dari halaman 22 Sampai dengan halaman 24 Dianggap dibacakan Romawi 5 Jaksa penuntut umum Tidak cermat dan menyimpang Dari ketentuan hukum Karena menyusun dakwaan Dengan melakukan pemecahan Penuntutan splitsing Atas satu perkara Tindak pidana Halaman 24 Sampai dengan halaman 28 Dianggap dibacakan Halaman 28 Pemisahan penuntutan perkara Splitsing dalam perkara Akuo tidak tepat Dan jelas bertentangan Dengan asah sederhana Cepat dan biaya ringan Dianggap dibacakan Romawi 6 Analisis juridis Atas surat dakwaan Surat dakwaan Jaksa penuntut umum Obscur label Karena jaksa penuntut umum Tidak cermat Jelas lengkap Menguraikan Peristiwa Dalam surat dakwaan Nomor 59 Sampai dengan 63 Sudah pernah dibacakan Maka dianggap dibacakan Selanjutnya Dari poin 64 Akan dilanjutkan oleh Rekan kami 64 Bahwa jaksa penuntut umum Telah mengabaikan Dan menghilangkan fakta Yang krusial Dimana terdakwa putri Candrawati Ditemukan setengah sadar Di depan kamar mandi Oleh saksi susi Dan saksi kuat Ma'ruf Pada tanggal 7 Juli 2022 Bahwa fakta Dakwa putri Candrawati Ditemukan tergeletak Dengan posisi kepala Di tempat Pakaian kotor Di depan kamar mandi Oleh saksi susi Dan saksi Kuat Ma'ruf Tidak diuraikan Dalam dakwaan Padahal fakta Tersebut Merupakan fakta Yang krusial Dan akan berkaitan Dengan rangkaian peristiwa lainnya Poin 66 Bahwa sebagaimana Yang termuat Dalam keterangan BAP Saksi kuat Ma'ruf Dan saksi susi Yang menyatakan bahwa A. Melalui jendela kaca teras Depan rumah Ke arah anak tangga Saya melihat Nofriansa Yosua Mengendap-endap Menuruni Tangga Seolah-olah Mencari Apakah ada Orang di lantai bawah Kemudian Saat itu Karena muka Nofriansa Yosua Saya lihat merah Seperti orang ketakutan Selanjutnya Saya gedor Kaca jendela Sambil saya Teriak Ke Nofriansa Yosua Woi Namun ternyata Atas teriakan tersebut Nofriansa Yosua Malah lari Ke arah dapur Kemudian Saya susul Ke dapur Kemudian Nofriansa Yosua Malah lari ke depan Lewat pintu tamu Sehingga Saya teriak Ke susi Susi Lihat ibu Lihat ibu Kemudian Setelah susi Lari ke arah Kamar ibu Susi teriak Menjerit Dan menangis Kencang Sambil teriak Ibu 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 Sehingga Atas teriakan Susi tersebut Saya tidak Jadi mengejar Nofriansa Yosua Melainkan Saya lari ke atas Ke kamar ibu Terdakwa putri Chandrawati Dan saat di atas Saya temukan Ibu putri Terlentang Di lantai Depan kamar mandi Dengan posisi Kepala ibu putri Di tempat Pakaian kotor Fide Butir 5 Halaman 5 BAP Tambahan Kuat Ma'ruf Pada tanggal 8 September 2022 B Lalu tidak lama Om kuat Menyuruh saya Naik ke lantai 2 Dan menemukan Ibu terdakwa Putri Chandrawati Sudah tergeletak Di depan Kamar mandi Dengan keadaan Lemas Fide Butir 73 Halaman 4 BAP Lanjutan Susi Pada tanggal 10 Agustus 2022 C Kemudian Om kuat Naik ke atas Dan meminta Kepada saya Selimut Dan bantal Ke kamar Mas Tri Bata Tri Brata Putra Sambo Lalu saya Tidak Tidak Berani Masuk Kedalam Pintu Kaca Karena Saya melihat Pintu kaca Tertutup Dan mendengar Ibu putri Chandrawati Menangis Fide Halaman 3 Butir 73 BAP Lanjutan Susi Tertanggal 10 Agustus 2022 D Kemudian Saya duduk Di tangga Saya mendengar Bunyi suara Pintu Kasa Atau Pengaman Nyamuk Seperti Dibuka Grek Lalu Lalu Saya Melihat Dari Pintu Ada Tangan Keluar Membuka Pintu Kamar Ibu putri Chandrawati Lalu Saya Berkata Ibu Minta Bantal Dan Selimut Setelah Saya Meminta Bantal Dan Selimut Tiba-tiba Pintu Kamar Ibu putri Chandrawati Ditutup Kembali Fide Halaman 3 Butir 73 BAP Lanjutan Susi Tertanggal 10 Agustus 2022 E Bahwa Sekitar Pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat Saya Sedang Menunggu Di tangga Kemudian Menggerakkan Pintu Kamar Ibu putri Chandrawati Terbuka Mendengar Maaf Saya Berkata Ibu Minta Bantal Dan Selimut Namun Pintu Kamar Ibu putri Chandrawati Langsung Ditutup Dan Saya Tidak Melihat Apakah Tangan Tersebut Adalah Tangan Ibu putri Chandrawati Atau Orang Lain Karena Saya Hanya Melihat Dari Pintu Kaca